Intro Halo guys, jadi jumpa lagi di ruang senja ID Dan pada sepanan kali ini, kita akan mereview Google Camera Nikita dengan konfig terbaru Yaitu konfig X4 Aero yang bisa dipakai untuk siang maupun malam hari Dan pastikan untuk HP teman-teman sudah support dengan Google Camera ya Untuk cara ceknya, kalian bisa pakai aplikasi Camera 2 Proc Dan biasanya yang support banyak Gcam itu pada level 3 atau level full Dan di HP saya ini support yang level full Dan disini saya tes pada HP Realme ya teman-teman So, jadi kita masuk dulu ke tutorial pemasangannya Disini aku pakai aplikasi Site Archiver ya Ada di Google Play Store Atau pakai aplikasi File Manager bawaan HP juga bisa guys Disini kita masuk aja ke aplikasinya Dan setelah itu kita buat folder yang bernama Gcam Jadi kita buat folder secara manual Yang bernama Gcam seperti ini Dan setelah itu kalau kalian sudah buat, kita masuk ke foldernya Dan setelah masuk, kita buat folder lagi yang bernama Config 7 Untuk caranya seperti tadi, buat folder baru Lalu kalian ketikkan aja sesuai yang ada di layar ya Config 7 Oke, lalu di dalamnya kita tampilkan Config Export Aero yang ada di kolom komentar Kita tampilkan untuk filenya di lokasi ini guys Dan kita kembali ke Home Lalu kita install aja untuk Google Kameranya Untuk linknya juga ada di kolom komentar Oke, dan setelah kalian masuk, kalian ketuk dua kali di antara tombol Shutter Secara cepat Maka akan muncul seperti ini Kita pilih Config-nya Export Aero dan klik Kembalikan Maka untuk Config dan juga Google Kameranya sudah siap untuk kita gunakan guys Kita coba disini Letes apakah sudah masuk ke Galeri Oke, sudah masuk ya ke dalam Galeri Ada sedikit catatan Jika mode malam kalian stuck Kalian bisa ikuti cara ini guys Jika mode malam kalian itu berkedip-kedip seperti ini Ini tinggal kalian geser aja guys ya Ini kan tidak bisa dipencet ya Kalian geser satu, kalian geser satu lagi Nah, seperti ini Maka untuk mode malamnya sudah bisa bekerja kembali dengan baik Jadi seperti itu ya untuk solusinya teman-teman Dan kita langsung aja untuk hunting keluar bagaimana untuk sampel hasilnya guys Oke, dan disini kita tes pada keadaan yang mendung ya Teman-teman menggunakan Config dari Export Aero Dan kita gunakan yang Google AWB sebelah kiri guys Menggunakan settingan seperti ini Kita coba untuk foto disini teman-teman Oke, mantap untuk hasil pada luar ruangan ya Terlihat cernih dan detail Kita coba foto lagi guys Dan disini cuacanya lagi mendukung ya Lagi mendung seperti ini Kita pakai Config Export Aero Dan kita coba untuk foto disini Oke, kita lihat hasilnya Oke, mantap untuk Config ini Digunakan pada siang maupun malam hari Nanti kita coba pada malam hari ya Tapi Kita coba dulu pada foto makro ya Untuk jarak dekat Jadi, kita pakai Config dari Expat Aero Menggunakan settingan Google AWB sebelah kanan Dan disini kita coba untuk foto teman-teman Oke, mantap juga untuk hasil makronya Terlihat detail Dan untuk shadow-nya Pada bagian high-clack pada belakang Juga terangkat ya Terima kasih telah menonton! Disini kita coba pada outdoor lagi ya Yang menggunakan Google AWB sebelah kanan ya Dan kita coba untuk foto disini teman-teman Oke, dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman Lebih fresh ya Untuk color tone pada warnanya Tapi karena terlalu terang Hingga awannya tidak terlihat Tapi overall untuk foto pemandangan Pakai Config ini sudah oke ya Lalu kita coba pada keadaan malam hari Dan kita pakai Google AWB yang sebelah kiri ya teman-teman Oke, disini kita coba untuk foto So, kita bakal lihat untuk hasilnya Oke, cakep untuk hasilnya pada keadaan malam hari Terlihat cerah Tidak pecah juga Jadi ini tanpa menggunakan tripod Tapi tetap untuk hasil maksimal kalian pakai tripod ya guys ya Cuma disini aku tanpa menggunakan tripod Dan ini tanpa kita ubah ke mode malam Jadi langsung cepat aja Ini hasilnya udah lumayan kok teman-teman Kayak gini guys Nah, kita lihat lagi untuk hasilnya Oke, kurang lebih seperti ini untuk hasil dari Expat Aero Yang dimana cocok untuk kalian gunakan hunting pada malam hari guys Dan setelah ini kita bakal nyobain Untuk pakai tripod pada keadaan yang gelap seperti ini Jadi kita tes pada foto malam Dan menggunakan mode Astro ya guys ya Dan untuk pertama kita menggunakan yang Google AWB di sebelah kiri Nah, jika kedip-kedip seperti ini Untuk solusinya tinggal kita geserkan aja ke potret Ke mode potret Lalu tinggal kita geserkan lagi ke foto mode malam guys Seperti ini untuk contohnya Nah, seperti ini ya Setelah itu tinggal kita foto aja Jadi kita tunggu selama beberapa detik Nanti sampai udah cerah Tinggal kita bisa stop ya guys ya Nah, sekitar 10 detik aja udah bisa cerah seperti ini ya Mantap sekali guys Kalau sudah seperti ini kita bisa stop yang ada di sebelah kanan ya Oke Kita lihat untuk hasilnya teman-teman Untuk karakter Google AWB sebelah kiri Ini saya suka guys Lebih ke warm ya guys ya Tapi setelah ini kita coba untuk Google AWB sebelah kanan Oh iya, kalau pakai mode Astro Wajib pakai tripod ya guys ya Kita coba di Google AWB sebelah kanan Ini cuacanya juga mendung ya Hampir hujan Jadi cocok banget Ini kita bakal coba untuk foto disini guys Nah, ini gedip-gedip lagi Bisa kita geser aja ke mode potret Lalu kita kembalikan ke mode malam Lalu tinggal kita foto guys Jadi sesuai selera saja Kalian suka yang Google AWB sebelah kiri atau yang sebelah kanan ya Kalau saya suka yang lebih warm tadi ya guys ya Kalau ini lebih ke dingin ya Tapi kita tunggu dulu Karena ini belum rendering ya guys ya Kita lihat untuk hasil dari renderingnya seperti apa Kurang lebih seperti ini guys Oke, cakep ya guys ya Awalnya juga terlihat jelas Ini malah seperti jadi sore hari ya Padahal untuk keadaannya gelap sekali teman-teman Oke, dan jika mungkin kalian stuck di layar ya Disini aku akan kasih tutorialnya Jadi buat kalian yang mengalami stuck di layar Atau freeze di layar ya pada saat membuka Google Camera Karena confignya kurang cocok Jadi aku kasih solusinya Disini kita masuk ke settingan Lalu kalian geser aja ke bawah Setelah itu kalian klik yang ini guys Yang di setelan lanjutan Setelah itu kita geser ya Kita masuk ke sini teman-teman Masuk ke dalam eksperimental Oke, dan setelah itu Kalian otak-atik aja di bagian Paksa format JPEG ini ya guys ya Kalian bisa coba untuk off-kan Paksa format JPEG-nya Dan ubah format jendela bitik Misal kalian ubah ke bawaan atau ke UV Nah, lalu kalian cek lagi Apakah layar kalian masih nge-freeze atau nggak Layar kameranya Karena disini AP ku cocoknya di JPEG Dan ini aku aktifkan Biasanya yang level full itu Pakainya JPEG Kalau yang level 3 Kalian bisa coba pakai UV So, jadi seperti itu ya teman-teman Untuk solusinya Buat kalian yang mengalami freeze layar kamera Pada saat import config Dan semoga bermanfaat buat kalian Jangan lupa subscribe di ruang setia ini Agar dapat tutorial dan review berikutnya Semoga bermanfaat Dan see you next video Bye-bye